Intro Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang besaran dan pengukuran Diketahui sebu 2 buah balok dengan ukuran seperti pada gambar berikut Ditanya, rasio M1 per M2 adalah? Dijawab Langkah pertama dalam menyelesaikan persoalan ini kita harus tahu dulu untuk volume benda 1 atau balok 1 dan volume balok 2 Untuk volume balok itu rumusnya adalah P kali L kali T Untuk balok pertama itu yang ini, ini balok yang kedua Nah untuk balok yang pertama, panjangnya berapa? Panjangnya itu adalah 3A, lebannya itu A, tingginya itu 3A Jadi kalau kita kalikan, 3A dikali A dikali 3A itu sama dengan 9A pangkat 3 Selanjutnya yang kita cari di sini adalah volume kedua Untuk volume kedua, rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi Panjang baloknya berapa? Panjangnya itu 4A, dikali 3A, dikali 2A 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24, A-nya berapa? A-nya pangkat 3 Jadi di sini kita sudah dapat volume 1, 9A pangkat 3 Volume 2, 24A pangkat 3 Karena yang kita cari itu adalah Rasio dari M1 per M2 Berarti kita akan menggunakan masa jenis Jadi untuk masa jenis, rumusnya berarti menjadi Rho 1 per Rho 2 itu sama dengan M1 per V1 per M2 per V2 Jadi kalau kita hitung di sini Rho 1 per Rho 2 itu sama dengan M1 per V1 dikali V2 per M2 Jadi di sini menjadi M1 per M2 per Rho 2 Selanjutnya, M1 per M2 itu sama dengan Rho 1 per Rho 2 Terus ini dikalikan Untuk Rho 1-nya kita kalikan dengan V1 Untuk Rho 2-nya kita kalikan dengan V2 Karena 2 balok tersebut terbuat dari bahan yang sama Jadi untuk masa jenisnya itu sama Masa jenis 1 sama dengan masa jenis 2 Jadi di sini bisa langsung kita coret Untuk Rho 1 sama Rho 2-nya Terus di sini ada M1 per M2 Sama dengan V1 per V2 Nah, tadi V1-nya berapa? Untuk V1-nya tadi kita peroleh 9A pangkat 3 Per V2-nya itu 24A pangkat 3 Selanjutnya, untuk A-nya kita coret 9 dan 24-nya kita sederhanakan Sama-sama dibagi 3 9 dibagi 3 itu 3 24 dibagi 3 itu 8 Jadi, M1 per M2 sama dengan 3 per 8 Jadi Jadi Rasio M1 per M2 itu sama dengan 3 per 8 Terima kasih telah menonton!